Intro Foodies, foodies, makan receh masih most possible keseruan festival makan receh tanggal 2 sampai 3 Maret kemarin nih Khusus buat foodies kesayangan yang belum sempat mampir Iya, karena jajanan itu emang selasis dan sengangenin itu ya foodies Pantes dia tuh hari pertama aja yang datang sampai 12 ribu orang Wadidaw yes Selain tenan-tenan makanan yang jaminan bikin mengilor semua, banyak acara seru lain nih Mulai dari games, pada The Cosplay dan masih banyak lagi lainnya Foodies ini bener-bener one stop unik culinary event ya kan Jadi bukan hanya banyak tenan-tenan yang menarik Tapi ada juga loma-loma nih liat ya Loma makan bareng gundul Wow tuh liat, gundulnya kayaknya santai banget makanya cuman piring dia kayaknya yang paling cepat abis ya foodies ya Ini beruntung banget ya Para peserta lomba makan bareng sama buang heru gundul Udah mana makan rujak viral, rujak bang Sultan gratis yang menang dapet 2 juta rupiah lagi Ula lah emang gak kaleng-kaleng dia makan recep pecah foodies Selain lomba, Japanese Cosplayer ini juga gak kalah menarik loh foodies pada all out abyss Selain ada tadi atrasi makanan loma makanan Ini dia atrasi dari teman-teman, Japanese Cosplayer Wow, ini aku ternyata sama ini nih, kita lihat dulu ya Ini namanya apa di bang, Avatar ya? Avatar Yoshi Avatar Yoshi Avatar Yoshi Wow, oke ini makeup berapa lama kok bisa? Dari atas sampai bawah sampai sepatunya, keren banget ya kan? Berapa lama makeupnya biasanya? 30 sampai sepatunya Oh segitu, cepet banget Wow, yaudah kali itu kita kepoin yang ini Terima kasih yang mana yang bocah Wow, ini dia Wah, halo sayang Namanya siapa? Kirana Kirana Wah, kalau ini kan ada anime, ada movie, ada game Ini kamu apa? Game 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 Ya, oke, cantik banget Akhirnya sip, sekarang sekali waktunya acara utama jajan dong ya foodies, wuhuuu Nah, salah satu yang diincar yang seger mantep plus sehat ini nih Apalagi dong kalau bukan tani share fruit salad yang bukan hanya menyediakan salad lokal aja Tapi ada juga si milu alias sebuah ala hongka Aduh, panas-panas pengen yang segar-segar Cuman aku lihat-lihat ini dari atas sampai bawah ini kok gak ada lagi ya foodies ya mbak Ini kenapa ini kosong kulkasnya? Saya mau beli Tenang aja mas Tenang aja Bikin lagi ya sini Wow, spesial banget Dia mau bikin, yaudahlah kalau gitu kita kepoin aja langsung ya kan Ini lihat, buah-buahnya itu banyak banget Wih, buah-buahannya segar ya Wih, ini memang kayaknya cocok binggon nih buat kamu dan yang dari awal festival makan Recio udah makan yang berlemak-lemak ya kan Kudu diusir deh tuh biar perutnya aman tentram Wih, kemarin-kemarin saya lewat sini tuh kok banyak macemnya Apa aja itu? Ada salat Ada salat Ada salat Ada salat milunya Ada ketanduran Ada ketanduran juga? Ada juga Wow, jadi selain yang segar-segar bisa juga mengenyangkan Nah, buat kamu yang kepengen kenyang tapi tetep sehat, Capcus langsung aja pilih ketanduran itu, Budis Oke, berarti yang pertama ini dulu ya Oke, itu berapa banyak? Ini kita lihat dulu tuh Wow, bener-bener tekstunan tuh lembut banget Tuh, ini bikin sendiri kayaknya ya Oh, pantesan bencungnya itu sedikit lebih panjang-panjang ya kan Sip, segimana tuh kak? Segini? Lanjut Ini Tambah lagi Oke Bu, mau beli bu? Sini bu Sini Ibunya mau beli Budis katanya Beli apa bu? Tuh, lihat deh Budis Yang beli silih berganti gak pernah berhenti loh ya Anyway, by the way Semua buahnya ini dipastikan segar loh Budis Gak ada cerita deh itu kalau dipendam lama Semuanya fresh Kelihatan sih dari bentuk dan warna buahnya ya Segar-segar banget eh Budis Manganya berapa potong ini? Enam Satu, dua, tiga Empat, lima, enam Oke Tuh Lima, enam Sip Terus? Lanjut anggur hitam Anggur hitam Ini dia Anggur hitamnya ini gede-gede banget dan panjang-panjang bentuknya ya Satu Apa dipotong dulu gak kan? Enggak Dua Tuh, aku pilih yang gede-gede pokoknya ya Tuh, dua, sip Berbeda dengan salad buah pada umumnya eh Simulo ini tidak menggunakan keju Budis Jadi kuahnya itu sedikit encet Eh, tapi jangan salah tetap ada creamy-creamy nya eh Hmm, rasanya lazis Ini seberapa banyak? Pagi Full in ya berarti ya Tuh, lihat ya Budis ya Tadi aku salah sangka tak kira ini adalah santan Tapi ternyata bukan ya Ini adalah cream Oh Bener-bener sesuai dengan namanya dia Creamy banget kelihatannya Cukup gak tuh? Cukup Oke, cukup Cukup? Oh ini dimasak dulu kok dia panas ya? Iya Oke Oh iya Budis, by the way Ini tuh bener-bener recommended banget loh Buat kamu yang kepengen makanan sehat ya Karena selain lazis Harganya pun masih masuk di kantong loh Start from 20 ribu aja Dengan porsi yang besar dan sehat kayak begini mah Asli worth to buy banget ya Budis Wah ini penampakannya aja Udah menggugah selera ya kan Tapi kalo misalnya diminum Belum dingin Kayaknya kurang mantep Ya gak sih mbak? Bener ya? Yaudah mbak Aku serah terimakan dulu Kita serah terimakan ya kan Similu Nanti ditaruh kulkas Bikin anakku yang salad buah lokal Kalo ini kan peristiwa Hongkong nih Yang lokal aku mau juga ya Aku mau cari yang lain dulu Ya kan? Gak bisa kalo cuma satu Makasih mbak Yuk let's goy Budis-budis Ada pembe kapal selam jumbo tuh Nih kali kita skip Gaskin lah Beli dan Nah ini dia yang juga menjadi pusat perhatian saya Foodies disitu semuanya antri ya kan Termasuk yang ini ya kan Pempe Winky katanya Bener-bener sepertinya menggugah selera Karena wanginya tuh udah kemana-mana ya kan Aku pengen antri dulu Karena disini kudu antri Yuk kita antri dulu ya Oh iya foodies disini tuh menggunakan ikan tenggiri asli loh Jaminan berasa banget ikan tenggirinya Karena yang bikin orang Palembang asli Jadi takarannya gak usah diragukan lagi No kawe kawe club Resepnya sudah turun temurun dari puluhan tahun yang lalu loh foodies Makanya gak heran kalo pembe yang satu ini udah banyak banget penggemarnya Wah Bu ini tuh rame banget Ada apa aja itu aku liat ada Ada pembe kapal selam ada kulit ada adaan banyak banget Aduh ada lenjer ada pake juga Wow Pokoknya saya mau pesen semuanya yang kapal selam jumbo ya kan tuh liat Sama kulit adaan semua ya Siapa pesen ya Bu nanti saya ambil kesini ya Oke ya udah berhubung antri panjang ya kan Yaudah lah mending kita cancar yang lain Kita nanti tinggal ambil aja yuk Sip deh dan kalo gitu biar makin komplit Emang kudu ada makanan berat yang pake nasi ya Namanya juga orang Indonesia warga plus 62 gitu loh Nih gak kalah harun dari pempek tadi nih foodies Beneran mengguka selera buat segera disantap ya kan Nih aku tuh udah intip tadi Ada nasi bakar cakalang kemudian ada cumi Macem-macem ya kan Wah ini tandanya gimana nih mamayo Kalo misalnya yang cumi atau cakalang Tandanya emang ada tandanya Ada tandanya Kalo yang spesial dia pake Dua lidi Dua lidi oke Terus kalo yang satu Kalo yang satu cakalang Cakalang Nah proses bakarnya ini gak usah lama-lama Cukup 2 menit aja Karena semua isiannya sebenernya udah mateng foodies Oh iya disini tuh juga ada bakwan jagung loh Yang gak kalo spesial Bakwannya ini digoreng dadakan foodies Jadi dipastikan masih anget-anget tuh pas dimakan Aduh hai mantap tenan Eh dipadu padankan dengan nasi bakar mantul hitam Sudah deh mamayo aku petang semua ya Oke Pokoknya bawang jagung juga Oke siap Jangan lupa ya Oke yaudahlah kita langsung tunggu aja kayaknya foodies Udah rame banget aku pengen cari tempat duduk dulu Kita langsung aja tantang-tantang Mamayo makasih Aiden cari tempat duduk Meski agak susah nih saking rame nya nih foodies Tapi harap maklum Karena memang semem bludak itu yang datang ke festival makan receh Bukan hanya warga Jakarta aja loh Tapi sejaburnya tabek foodies Wih mantap Wah ini dia nih foodies Waduh deket banget Bundur dong bundur 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 Ini saya mau makan enak nih Lihat tuh Wow empe empe quinski Wih bener-bener banyak banget aku pesen yang tadi kapal selam Ada antus ada mie kuning nya juga ada timun Wow mantap banget Ini kamu tim cocol atau tim disiram Kayaknya aku pertama pengen dicocol dulu nih foodies ya Sebelum kita siram secara langsung kesini Aku pengen cocol-cocol dulu Tuh lihat Wow Bener-bener empe empe nya itu Super jumut tuh jatuh kan Gapapa lah ya Gapapa itu berarti rezekinya ada kucing disana ya Tuh jatuh kan dan Saking semangatnya sih Kepengen makan tuh foodies Hahaha Capcus takis aja lah langsung Yuh Wow ini dia Bismillahirrahmanirrahim Hmm Wow Serius Cukonya enak banget Wajar katanya Ini tuh resep dari paling asli Dan bener-bener ikan sendirinya Ketara banget rasanya Sepertinya ya Ini tuh Perpaduan ikan tenggin dengan tepung Tepungnya sedikit dan ikan tengginya lebih banyak Enak berasa banget serius Kuah cukonya yang cenderung kental Ditambah sama ikan tenggir yang juga berasa banget Hmm beneran mantep abis foodies Sumpahin aja kuahnya semua Tuh Wow Hmm Tuh Hmm Asli Ini tuh ya Kuahnya Bener-bener harum banget Jadi kalo misalnya Pengen makan pempek enak Langsung aja ke pempek Mungkin Pokoknya gak usah diragukan lagi deh foodies Kalo udah makan receh approve kayak begini ya Anti gagal deh Apalagi harganya start from 13 ribuan aja Nah Receh kan Yaudah-audah yang senggol-senggol dong Yang seger-seger tuh Dari tadi udah ngode minta buat disantep Kita cobain langsung aja nih Top 2 ala Hongkong alias Tim Milu Hmm Aduh mau langsung keruput Wow Seger banget Tadi kuahnya itu bener-bener creamy banget Ditambah dengan isian buah-buahan yang seger mantep Tadi Kamu udah liat kan Udah intip-intip kalo buahnya itu bener-bener buah segar Tuh Ada stroberi Ada mangga Ada apel juga Asli foodies Campuran buah-buahan yang beragam Membuat si Milu ini Memiliki rasa manis Awesome Dan ada gurih-gurihnya juga Ditambah lagi kuahnya yang creamy pisan Eh Ulala Bikin lagi abis nih foodies Gak bisa dikit mah kalo makan kayak begini ya Yaudah lang Aku mau nunggu malam Karena sekarang tuh udah sore banget ya kan Bentar lagi malam Ada yang special Ada run Aku rasa ku terjatuh Ah nanti aja ya Kita nyanyi-nyanyi pada run ya kan Eh ada yang lupa Satu lagi Yaudah lah Sekali aja nanti pas kita konser Kita icip-icip Ya kan kita gemil-gemil Yaudah lah Langsung ye Langsung ye Aduh Oke deh udah gak bisa berkata-kata lagi ah Emang kalo resep Wongki Togal ini beneran approve tanpa revisi ya foodies Bikin lagi mantap punya Buat foodies yang kemarin dateng ke festival makan receh bener-bener ya This is the real one stop unique culinary event Udah dapet hiburan gratis Plus bisa makan enak Pecah foodies Liat tuh para pengabdi makan receh beneran terhibur abis dengan kehadiran run Asik banget ya kan Perut kenyang habis kelineran yang lazis-lazis Terus jaga-jaga kita bareng summer run Wuuuh perfecto abis